Selamat pagi teman-teman Aku akan ajak kalian semuanya untuk datang ke Stand Up Gunung 2017 Ini tempatnya serius gak ini? Mbak Frit Serius? Bikin acara kok disini Namanya Stand Up Gunung Mau masukin gak om? Atau mau di drop sini? Masuk Masuk Halo Ya akhirnya saya masuk vlognya mas Endang ya Gitu ya mas Eric Jadi nanti masukin Instagram karena saya juga follow mas Eric ya Ya nama saya Gilang Selamat datang di gunung Ini namanya Gunung Merbabu yang sebelah sana Tapi udah diganti karena sejarahnya udah beda namanya jadi Gunung Merapi Masuk Mau masuk? Masuk kayak langsung, iya aku tuh pernah mikirin kayak gitu, udah, kita bikin aja. Ya kan, saya harus keresahan, Gang. Ini jujur nih, keresahanku nih. Saya nanya, aku bisa bantu aku. Ini pokoknya kemana nih, Bang. Kamu bisa ngajakan anak, itu udah saya ajak, jadi saya todong-todongin teman-teman semua. Jadi yang tampil di sini benar-benar emang bayarannya adalah liburan di Jokta. Tangannya udah lepas, tapi udah bisa liat kamu pul. Bayarannya kelatak. Itu beneran, iming-imingnya itu. Terus sekali udah jalan, ternyata mas Anang mau bikin lagi, anak-anak masih mau dan alat-alat banyak. Iya, iya, iya. Dan udah mulai ada sponsor gitu, ya udah-mudian bisa lanjut lah. Agama ini memang mau ganggu aja. Luar biasa nih orang-orang kayak Mas Anang, kayak Manerik. Kalau udah pengen apa pasti, wah. Karena style-up comedy itu mentalnya kuat-kuat. Kalau manggung itu rasanya kayak orang paling beda sejunia gitu. Ternyata dibalik itu semua, teman-teman. Kalau di backstreet tuh beda loh. Ada yang bingung, ada yang kukur-kukur tadi tuh yang disana sampe blank gitu loh ketemua gue. Eh kamu kenapa ya tak gitu? Secara comedy itu ada yang bisa memastikan dia akan berhasil di panggung itu nggak ada gitu. Jadi kalau kita belum naik, kita nggak tahu kita bakal berhasil. Iya, karena ininya banyak penontonnya. Faktor banyak penontonnya, panggungnya. Siapa yang mau panggung sebelum kita? Betul, hackling juga. Hackling itu apa? Hackling itu pergangguan. Saya pernah lagi tampil di corporate gitu. Waduh, oke lah. Lagi stand-up, tiba-tiba ada anak kecil naik ke panggung. Mas itu udah bingung, Mas. Kayak, terus saya mesti tanggepin kan terus gimana. Jadi macem-macem lah, kadang-kadang joke-nya lucu nih. Begitu kita bawain ke suatu tempat nggak kena. Karena yang kita ngomongin tidak relate sama penontonnya. Saya ngomongin JKT48 yang nonton umurnya 30-an ke atas gitu. Nggak tahu rumah. Jadi kayak kita benar-benar harus neliti. Makanya stand-up comedy itu sering dibilang sombong, sering dibilang ribet gitu. Karena sering nanya-nanya kalau dapet job itu kayak, ini jobnya dimana? Outdoor atau indoor? Penontonnya siapa? Penontonnya siapa, umuran berapa, acara apa. Itu kita ini banget. Terus kalau kita nge-band kan satu lagu itu, kita bawa yang 2 tahun juga orang seneng-seneng aja. Kitanya juga enjoy. Berarti ini materinya harus diheli terus kan? Ya, itu kelemahannya si stand-up ya, sulitnya di situ. Tapi keuntungannya adalah, plus-nya adalah kita belajar itu sebenarnya lebih cepat daripada musik. Kalau 1-2 tahun sudah bisa jadi stand-up comedian. Kalau main musik, saya rasa 1-2 tahun ya belum terlalu apa-apa lah. Membelajar alatnya tuh lama gitu. Jadi ya sama-sama lah, ada plus-nya gitu. Plus-nya ya. Klu kayak orang presentasi gitu ga nih? Iya, kalau saya klu doang. Jadi kayak, ini ngomongin fashion nih. Pomet tuh, ditarik ke belakang. Kumis juga ada. Ini cuma saya yang ngerti doang nih. Yang lain mah ga bakal ngerti. Saya sebenarnya tidak terlalu ter... Apa, ter... Apa ya? Rapi gitu. Jadi kadang-kadang bingung sendiri nyarinya gimana. Tapi ya... Enaknya gini. Jadi kadang-kadang kalau kita main gitu. Terus ntar suka ada yang... Yang sering nonton tuh suka ngingetin. Kok yang tadi ini ga dibawain? Oh iya gitu. Kok nantannya lebih hampel? Iya gitu mas. Kadang-kadang gitu. Tapi intinya sih memang... Kalau menurut saya harusnya memang di sini dulu. Jadi ini tuh hanya... Ngebantu ngingetin gitu. Sebenarnya sih gitu. Tutup. Kanjeng tutup lagi. Selanjutnya Alhamdulillah ada yang buka. Saya tutup. Enak aja buka. Yang lain tutup. Cari untung sendiri. Tutup. Tulis aja. Tulis gitu. Klu gitu maksudnya. Yang rapih ini nih tulisannya tuh. Itu tuh. Lagi dan kegar ini mah. Tuh ini nih nih. Rapih bisa rapih tapi belum tentu lucu. Berarti nanti bisa minta foto ya. Nah sebenarnya... Tahapannya tuh ada yang namanya open marketer latihan. Ibaratnya yang nge-band mah latihan lah. Jadi biasanya di cafe gitu. Gitu. Jadi apa yang kita mau ngomongnya ngetulis. Kita coba dulu. Gitu. Nah. Kendalanya saya nih kemarin belum sempet nyoba nih. Karena kendala waktu. Jadi ada beberapa yang kayaknya baru nih. Nah ini lucu gak ya. Jadi agak... Gak yakin gitu. Tapi ya. Sama dengan open mic ya disini ya. Ngetes disini. Iya betul. Tadi juga banyak yang kayak gini. Saat saya merasa sangat daun waktu itu. Disitulah saya tahu artinya sahabat. Karena setelah dengar kamar saya tidak lulus. Sahabat saya tiga orang. Yadi, Dani dan opan. Tidak penting mereka siapa. Adalah sahabat saya. Mereka langsung datang ke rumah. Mereka datang ke rumah. Mereka masuk ke kamar. Mereka hibur saya. Mereka terus hibur saya. Sampai akhirnya kesedihan saya hilang. Setelah saya tahu kalau mereka bertiga juga tidak lulus. Kalau di luar negeri sudah begitu. Di luar negeri itu. Malah itu jadi kayak jenjang karir. Jadi komik itu biasanya dia. Komik ini terkenal. Chris Rock gitu. Dia itu punya tim penulis. Dan si yang ditarik jadi tim penulis itu. Merasa bahwa itu memang jenjang karir. Jadi mereka merasa. Emang gue harus jadi nulisin orang dulu. Nanti sampai berapa ini. Gue udah mateng. Gue keluar sendiri. Baru jadi stand up komedian gitu. Dan stand up komedian Indonesia karena seni yang baru. Cenderung sangat cepat untuk naikin komedian. Ini baru 6 tahun anak-anak udah naik. Kalau di luar negeri itu udah. Ada yang sampai 15 tahun baru terkenal. 20 tahun baru terkenal gitu. Jadi memang karena sudah ini ya persaingan gue ketat. Hampir sama kayak musik lah. Kebantu tren juga tau. Betul. Lu jorok banget. Karena saya mengidolakan Mas Erick. Supaya Mas Erick selalu ada di atas saya koinnya. Jadi saya harus di bawahnya. Dengan cara menjorokan diri. Mas Erick. Mas Erick ini inspiratif banget orangnya. Keren. Saya emang ngefans lah Noralan. Pokoknya foto barang cium kening ya Mas Erick yang nantaranya. Kalau kayak musik masih bisa main orang lalu lalang cuek aja gitu. Di PRJ orang lalu lalang. Kalau ini gak bisa. Gak bisa. Dicebekin langsung krik krik krik. Di PRJ saya pernah main mas. Wah itu pengalaman tak terlupa kan. Panggung gede itu? Enggak. Panggung but-but gitu Mas. Oh iya. Jadi orang lewat-lewat gitu. Penontonnya rame. Tapi keramean. Jadi dia gak bisa berhenti. Mas Erick. Wah jadi gak ada yang merhatiin. Lalu saya lagi ngomong. Tiba-tiba ada mobil keretawara wiri itu. Teteh. Coba-coba-coba. Udah lah. Habis itu saya bilang sama teman saya. Udah lah ini gak mungkin. Ini mau orang kaya apa juga gak bakal ada yang merhatiin. Main musik juga gak ada yang merhatiin gitu. Habis itu ada Golden Boys Mas. Waria-waria juga. Berhenti Mas semua orang. Hahahaha. Hahahaha. Gue gak lama. Kebalik sayang. Kebalik kebalik. Lihat, lihat, lihat. Harus digini-gini. Dikini-giniin gak sih? Boleh gak? Please. Boleh gak? Please. Boleh. Tapi nanti, nanti. Iya nanti. Dua apa satu? Itu bukan mainan yoh. Nanti, nanti. Nanti. Tau. Tapi kan bisa untuk remember all the time. Bisa kan pakai kamera lu bisa handphone. Tau. Mas Bagus Tikus itu ternyata standar pemedi juga. Hahaha. Aku pernah di FKY yang tahun lalu gitu. Habis itu Mas Bagus. Lagi ini pemutaran film Endang Sook Amti album itu. Habis itu tiba-tiba ada Amti segitu kayaknya. Mas Bagus minta foto dong gitu. Istri gak di acara lu? Istri lagi... Ini ya. Jinas. Lagi di Lombok. 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 Ngake sih itu berarti ya. Aku pergi mana? Ngake. Ngambil sisi pot di sini. Hahaha. Oh iya. Saya gak acara ini. Iya. Eh anak-anak. Yang di perut itu anak keempat apa anak? Itu ketiga. Yang ketiga. Satu. Yang barak. Terus yang... Barak. Iya. Ini mall. Iya. Berapa bulan ya pak? Oh 6. Oh 6. Jadi kamu kan lu ketemu terus ya. Betul nanti ketemu ayah yang lucu-lucu kan. Anakku jadi lucu. Oh ikut lucu ya. Masa lihat kamu terus nanti jogetok. Makanya tadi pas nonton saya lihat ada Goku kan. Terus saya lihat. Loh. Ini parki masa hari gak ada nih. Aku cari di belakang. Iya. Di depan. Sama istri juga tau? Iya. Nah. Maka yang tadi sini. Tos dulu kok. Orang ini datang kesini cuma mau nonton yang ini. Gila ya. Dari Jakarta loh. Dipayar soalnya. Ternyata disini tuh udah squat banyak banget loh. Nih. Satu. Tuh. Belakang dua. Mana tadi. Ayo koceng 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 sama mas Eriknya weh. Tadi gak tau namanya. Lo gak tau. Tadi gak tau namanya. Tau kok. Tadi gak tau namanya. Tau kok. Tau kok. Tuk hanti-tuk hanti doang. Tau ini ya. Ya nama maku soalnya itu. Ayo ayo. Ayo. Dan mereka ini. Komunitas yang sangat mandiri. Kalau kata mas Awe itu dari awal. Startnya sudah mahal duluan. Jadi tiket itu dijual sekarang ini berapa? Ini. Rp 160.000 ya? Rp 100 iya. Paling murah ya? Iya udah yang 150. Jadi mereka secara mandiri tanpa sponsor pun sebenernya sudah bisa membuat acara sebesar ini. Luar biasa sebetulnya. Semoga nanti tahun depan masih di juta lagi ya weh. Masih. Dan ada bintang tamu enak sukam teh. Ini pertama kalinya aku nonton Stand Up Gunung 2017. Sama Mta Lark. Dan tidak akan membuat acara ini. Lalu ikisi ini semua lagi. So kita keep it a secret.